Tumpukan sampah ini berserakan di sepanjang jalan Asana Jauh Pura menuju Lemah Abang Senin Pagi. Tidak hanya di satu titik saja, sedikitnya terdapat tiga titik tempat membuangan sampah atau TPS liar yang tampak terlihat. Jelas kondisi ini sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan. Setelah seorang warga mengakui, TPS liar ini sudah dua tahun dibiarkan, dari yang sebelumnya sedikit, lama-kelamaan berjejer di sepanjang jalan. Meski ada mobil truk pengangkut sampah, namun tidak tiap pekan mengangkut. Rata-rata sampah ini berasal dari pengguna jalan yang secara asal melempar sampah ke TPS liar. Selama ini sih dulu sudah sering diangkut, tapi ini sudah kisaran dua mingguan belum pernah diangkut. Jadi ya nombok sepenuhnya ini. Sudah berapa lama sampah banyak di tingkat jalan? Mungkin sara dua mingguan, dua mingguan atau lebih lah misalnya yang paling sempurna. Nah ini dibiarkan begini sudah berapa tahun? Lama? Kurang lebih sih adalah mungkin dua tahun, cuman biasanya diangkut sama truk. Diangkut sama truk? Iya, cuman ini sudah dua minggu atau tiga mingguan ini sudah diangkut lagi, jadi nombok seperti itu. Masyarakat berharap agar dinas terkait segera menangani secara serius persoalan sampah di Kabupaten Cirebon agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.